Oke guys, di video kali ini saya akan kasih tips ke teman-teman agar akun Shopee kalian khususnya nanti di fitur SP Jam dan SP Later tetap aman dan terjaga dan tidak dinonaktifkan oleh Shopee Nah itu gimana caranya? Jadi yang pertama, yang jelas kalian jangan sampai telat bayar ya jangan sampai melebihi jatuh tempo kalau kalian pas tanggal jatuh tempo itu sebenarnya aman-aman aja kalau kalian sampai telat biasanya ada yang dibekukan karena sudah banyak sekali di Facebook ya banyak sekali chatting-chattingan, komentar-komentar yang dia berkeluh kesah bahwasannya akun Shopee-nya dibekukan dan SP Jam tidak bisa dipakai kembali SP Jamnya tidak bisa digunakan lagi seperti itu Nah itu karena apa? Karena telat bayar walaupun cuma sehari jadi sebisa mungkin kalian itu wajib jangan sampai telat Nah oke yang pertama itu Kemudian yang kedua di Shopee saat ini ada fitur Shopee Meter yang dimana semakin poinnya kalian itu banyak nah maka akan semakin aman juga untuk akun kalian entah itu untuk SP Later bahkan SP Jam maka dari itu kalian bisa meningkatkan Shopee Meter-nya ataupun poin Shopee Meter-nya dengan berbagai cara misalnya salah satu contohnya yaitu bayar tagihan listrik bayar tagihan misalnya Wifi di Shopee seperti itu dan poin demi poin nanti kalian bisa dapatkan dan bahkan selain itu banyak keuntungannya tidak hanya itu saja tidak hanya biar akun aman melainkan bisa menambah limit juga dan semakin mempercepat proses pencairan limit kalian seperti itu oke jadi itu aja yang dapat saya berikan di video ini yang jelas ketika kalian patuh dengan Shopee ataupun mengikuti aturannya Shopee maka bahkan lama-lama saldo atau limit kalian bisa bertambah banyak dan bisa digunakan setiap saat seperti itu ketika kalian membutuhkan dan di tempat saya sendiri sudah kurang lebih 2 tahun mungkin ya pakai fitur tersebut dan masih bisa saat ini dan bahkan semakin hari semakin bulan nanti bisa bertambah sangat banyak untuk limitnya oke terima kasih itu aja yang dapat saya berikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh